Halo sekolah Selamat pagi teman-teman Halo saya sebagai ketua OSIS dari SMA Negeri Sembilan Bandung Daryl Daryl ketua OSIS SMA Sembilan Bandung Lalu Halo Sobat P, aku Salma Aku dari X School Broadcast Salma, kamu kelas berapa Salma? Aku kelas 11 Kelas 11, lalu ada siapa lagi? Maju dong yang di belakang, karena ini rame banget pagi hari ini Wuh, ada satu lusin Kenalin dong, pagi hari ini ada Daryl, ada Salma Ini siapa? Halo Nama saya Diang, kelas 12 dari X School Broadcast juga Oke, ada Diang Halo, aku Natasha juga dari kelas 12 dari X School Broadcast Natasha, satu lagi Halo, aku Noval dari X School Broadcast juga Nah, ini kayaknya keroyokan ya Semua teman-teman dari X School Broadcast SMA Sembilan Bandung Daryl, Salma, Diang, Natasha dan juga Noval SMA Sembilan Bandung, kalau baca dari Wikipedia sih deket dari sini ya Tapi gak semua Sobat B juga tahu Ceritain dong tentang sekolahan kalian Nah, jadi dulu itu, sekitar tahun 1957 itu Namanya itu bukan SMA Sembilan Oh gitu Jadi namanya SMA Negeri 6C Bandung SMA Negeri 6C Wah, menarik ya Nah, itu tuh lokasinya di Jalan Blitung tuh Di Jalan Blitung Dan kepala sekolahnya itu namanya Pak M. Sibarani Yang jelas kamu pasti gak pernah ketemu Beliau ya kan Iya Nah, selang sembilan tahun, di sekitar tahun 1966 itu SMA 6C Bandung ini pindah, pindah ke Jalan Pasir Kaliki Nomor 51 Oke Nah, kemudian Itu tuh menempati bekas gedung Cina yang habis dijajah sama PKI Pernah lihat gak kamu gedungnya kayak apa Daryl? Apa masih agak jaman-jaman sekarang nih? Kayaknya udah diambil alifungsikan nih Oh gitu Oh, jadi kita gak bisa nampak jelas ya sama sekolah-sekolah ini dulu Oke Dari Belitung pindah ke Paskal terus begitu pindah yang ke sekarang? Atau belum nih? Masih kemana lagi sebetulnya? Nah Panjang sebetulnya ini Iya Lanjut Terus Dari Pasir Kaliki itu Sebagian siswanya itu kan ada yang mendukung ke Pak M. Sibarani ini Dan ada lagi namanya Bapak Pak Ahmad Hamid Nah, ini tuh salah satu guru Nah, jadi ada dua kubu nih Nah, dua kubu ini ada yang mendukung Pak M. Sibarani Sama ada yang mendukung Pak Ahmad Hamid ini Nah, kemudian Kebanyakannya itu yang Pak Ahmad Hamid Jadinya diserah terima jabatan Nah, kemudian Singkat cerita itu Tahun 12 Tanggal 12 April 1967 ini Yang SMA negeri 6C ini Diserah terima jabatan Ke Pak Ahmad Hamid Nah, kemudian Aku langsung ke tanggal 10 Oktobernya aja Berubahnya kapan nih? Jadi SMA 9 Pindah ke Jalan LMU Suparmin Nah, namanya itu diganti Jadi SMA 9 Bandung Nah, itu tadi Angka namanya berbalik gitu ya Jadi SMA 9 Bandung Tahun berapa tadi? 1975 10 Oktober Tahun lama juga nih ya Iya Dari tahun 1975 Bertempat di El Suparmin Di dekat sini gitu ya Di dekat Bandara Hussein Sastra Negara Daerah Pajajaran lah Sekitarnya nih Renovasi gedung kah? Atau Dari gedung yang lama Sudah menempati itu? Atau ceritanya seperti apa? Untuk Renovasi gedung Aku tuh Kemarin Mbak Kemarin dapet cerita dari Pak Keplaskolnya Pak Agus Tiamul Yadi Katanya tuh Dia kan abis menjabat dari SMA Negeri 5 Bandung nih Oke Nah Dari tahun 2016 Masuk Baru masuk SMA 9 Nah Awalnya tuh emang SMA 9 tuh Kurang infrastrukturnya Kembangunannya Dan Pak Agus tuh heran Kenapa bisa sampai Seperti gini Nah Kemudian Dia itu melakukan Suatu perubahan Yang Menurut aku Perubahannya emang Luar biasa banget ya Dari Istilahnya SMA 9 Belum Dibangun sama sekali Ruang gurunya juga Belum terlalu bagus gitu Nah Semenjak Dipegang sama Pak Agus Baru Dua tahun terakhir Udah banyak Melakukan pembangunan Contohnya Kayak pembangunan kelas Kelas diperbarui Kemudian Dibangun aula Sekarang udah ada aula Kemudian Ada lobby Udah ada lobby Jadi Langsung jalan raya Gitu Lobbynya tuh Buka Gimana ya Belum Belum terlihat Seperti lobby sekarang Gitu Oke Iya Jadi udah Menurut aku Pak Agus Kontribusinya emang Bagus banget Gitu Kinergianya Pembangunannya Bagus banget Dan Itu tuh emang Efek banget Kesiswanya Wah Sembilan jadi bagus Aku jadi semangat sekolah Gitu Wah Ini hebat nih Pak Agus Semoga bagus Pak Agus Pak Gairin mendengarkan ya Teman-teman dari SMA 9 Bandung Pak Gairin akan cerita-cerita Mengenai sekolahan mereka Sobat P Yang mau gabung Boleh tanya-tanya Di 0811 8155500 Nanti kita bakalan tanya juga Ada ekskul apa Dan ada keseruan apa sih Di SMA 9 Bandung Stay tune on www.pradio.net Gaya Juara Tetap dengerin Halo sekolah Bareng Astrid Di www.pradio.net www.pradio.net Gaya Juara Sekolah punya cerita Pagi hari ini Kedatangan teman-teman Dari SMA 9 Bandung Sobat P Dari sejarahnya Sekolah ini Mundur ke tahun 1957 Bukan SMA 9 Melainkan SMA 6 Dan yang menarik Ketika tahunnya Kayaknya angkanya Cuma ditukar ya 1975 Berubah menjadi SMA 9 Benar gak sih Daryl Gitu ya Benar Wih hebat banget Kayaknya cukupan Kutakatik angka gitu ya Pagi hari ini Ada Daryl Ada Salma Ada Diang Ada Natasha Dan juga ada Noval Teman-teman Dari Ekskul Broadcast SMA 9 Bandung Selain Ekskul Broadcast Pasti punya banyak banget Ekskul nih Di sekolahannya Iya dong Ada apa aja Ada apa aja Salma Ekskul yang ada di sekolahan kamu Kalau olahraganya Ada basket Terus ada sepak bola juga Ada handball Handball? Iya Wah ini menarik nih Terus-terus Terus ada apa lagi Terus ada apa lagi ya Ada Ada apa aja Noval ada apa aja Kamu ikut apa Ekskulnya Aku ikut Broadcast Ramusa Sama lagi Ovitops Ini keroyokan ya Noval ya Bisa banget Kamu ikutan apa Kalau kamu diang Aku cuma ikut Broadcast doang Iya bagus Atur-atur waktu aja Pokoknya Kalau Natasha Kamu ikut apa Aku juga Broadcast doang Ya bagus Konsentrasi Bapak ketua OSIS Sibuk apa Selain megang OSIS Dan juga Ekskul Apa yang kamu ikutin Daryl Kalau aku tuh ikut handball Cuman emang Gak aktif juga kan Suka band rock Jadi Sebenernya ikut handball Handball aja Ini temen-temen Udah beres PHS belum sih? Udah Udah Oke lancar Ujiannya kembali Alhamdulillah Alhamdulillah Selesai juga akhirnya Sudah-sudah Sudah pengen liburan aja nih Berasanya Ngomongin soal Ekskul Yang ada di SMA 9 Bandung Nih temen-temen Ada Ekskul wajib gak sih Yang harus kalian ikutin? Atau dibebaskan sama sekolah Boleh milih Ekskul apapun? Kalau Ekskul wajibnya Lebih ke pramuka Cuman Kita ada kegiatan kayak kemah gitu Nah itu tuh wajib diikutin Karena masuk ke nilai juga Sama semua anak di Sama semua murid ya? Iya Kalau yang baru masuk Siswa Jadi kelas 10 yang pertama Itu tuh harus ikut kemah itu Kalau misalkan gak ikut kemahnya itu Emang harus ikut kegiatan tiap Sabtunya Ada apa tuh kegiatan di hari Sabtu? Kegiatan di hari Sabtunya ya Kayak ngisi materi Materi waktu yang pas di kemah itu Jadi Bagaimana keperamukaan gitu sih Sekolahnya dari hari Senin Sampai Jumat Atau hari Senin sampai saat Tuh Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau hari Senin sampai Kamis Dari jam 7 sampai pulangnya setengah 3 Kalau Jumat cuman sampai jam setengah 12-an Sampai setengah 12-an Kegiatannya ada kegiatan khusus kah ketika pagi hari? Atau apa yang kegiatan wajib yang dilakukan di SMA 9? Menyanyikan lagu Indonesia Raya Itu wajib Setiga stanza Terus abis itu Wow, tiga stanza malahan ya Harus hafal kalian semuanya Terus abis itu Terus abis itu kita ada ngaji Sama literasi Baru gitu Baru belajar mulai Berapa menit itu kegiatannya sebelum kalian mulai KBM? Dari kan belnya itu 6.45 Jadi dari 6.45 itu Mulai Indonesia Raya Ngaji sama literasi Jam 7 baru mulai KBMnya Wow Ngebut ya kayaknya kegiatan ya Ini sudah dilakukan sejak kalian masuk dan bergabung di SMA 9 Jadi kelas 10 pun juga sudah melakukan itu semuanya Ekskulnya dibebaskan nih Kalau di SMA 9 Bandung Sobat P Nggak harus ada ekskul wajib yang diikuti Hanya pas ketika masuk di kelas 10 Ada kegiatan yang namanya kemah Yang harus dilakukan sama seluruh murid Gitu ya Ada berapa sih murid di sekolahan kalian? Kalau di sekolahan kira-kira seribuan Seribuan? Kalian kenal satu persatu Dia kayaknya aduh itu siapa ya? Kayaknya lupa Kayaknya pernah lihat gitu Tapi siapa gitu ya Seribu orang Tau berapa cewek berapa cowoknya? Nggak tahu sih Paling Lebih banyak apa sih Kalau kelihatan aja Kalau seluruh murid yang ada di kelas deh Perhatikan kalau di kelas Berapa murid Cewek atau cowoknya? Kalau di kelas sih Ada total 36 Kurang lebih 36 murid Setiap kelasnya Terminanya cewek sih Terminanya perempuan IPS IPA Ada kelas bahasa? Ada IPS sama IPA doang Ada berapa-berapa IPS? Kalau di angkatan yang sekarang kelas 10 IPA-nya itu ada 7 IPS-nya ada 4 kelas Terus kalau di angkatan aku Di angkatan sekarang kelas 11 Ada 7 kelas IPA Sama 3 kelas IPS Nah kalau yang angkatan kelas 12 Ada 7 kelas IPA Sama 4 kelas IPS Jadi dari kelas 10 Kalian sudah dijuruskan ya Untuk pilih IPS-nya itu sendiri Ada satu artikel menarik Mengenai SMA 9 Bandung nih USBN kalian sudah pakai Gadget masing-masing? Iya Wah ceritain dong Gimana tuh perasaannya Ketika ujian Udah nggak pakai kertas lagi Tapi pakai gadget masing-masing Kalau lowbed apa kabar? Ya kadang suka Aduh gimana ya ini? Jadi harus siap-siap bawa parubeng gitu Kalau enggak Itu ada waktu pas ujian kemarin Kan sama adik kelas gitu duduknya Nah terus dia tuh lowbed Dan dia nggak bawa charger Terus sudah gitu ke pengawas Pak boleh minjem HP? Artinya gitu Terus sudah gitu Emang kenapa HP kamu low pak? Oh yaudah dikasihin Jadi pakai HP pengawas Dianya ujiannya gitu Ada yang punya penalaman menarik Mengenai ujian Dengan gadgetnya Gimana? Natasha kalau Perasaannya gimana ketika ujian kemarin Pakai apa? Bawa laptop kah? Bawa tablet kah? Atau buat handphone aja? Kalau aku bawa handphone aja Handphone aja Gimana tuh? Handphone yang ngeheng nggak? Alhamdulillah Lanjar-lanjar aja Kayak gimana sih nggak kebayang loh Sobat V semuanya Ketika kalian tuh ujian Pakai handphone yang masing-masing Jadi harus diapain Jadi awalnya tuh Kita bakal dikasih web gitu Eh nggak Awalnya tuh wifi dulu Masuk wifi Perkelasnya tuh beda Wifinya Ntar dikasih Langsung masuk Masuk kemana? Ada link yang dibagikan sama guru-guru? Ada linknya Oke Lalu? Terus ntar dikasih login username kita Sama passwordnya Kalau username-nya tuh dari NIS 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 itu adalah? Nomor induksiswa Nomor induksiswa Terus passwordnya disamain kayaknya semuanya Jadi login masing-masing Dari nomor induksiswa yang memang dimiliki Masing-masing murid Terus Sudah deh Isi tuh soal ujiannya Ntar tuh kita udah masuk Nih udah masuk Ntar ada disuruh milih ulangan Milih aja Langsung Langsung kerjain soal-soalnya Dikasih waktu Soal-soalnya sama nggak sih? Kalian pernah nanya nggak sih sama temen-temen yang lainnya? Soalnya itu sama Cuma nomornya diacak semua gitu Nomornya diacak? Iya Oke Kepikiran nggak sih? Dulu-dulu mungkin waktu SMP Semuanya paper-based ya? Iya Merasakan paper-based dong waktu SMP Berarti semuanya Ujiannya masih biasa ya? Ketika SMA tiba-tiba harus seperti ini Kalau menurut Nomfal sendiri Apa perasaan kamu? Lebih mudah? Lebih susah? Atau gimana? Ya sih agak lebih ribet Agak lebih ribet? Kenapa tuh? Soalnya beberapa kali Kalau keluar ngasih-ngasih dari browsernya Keblok Waduh Jadi harus Pengawas Buatnya buka kuncinya Jadi kayaknya lebih efisien Lebih enak pakai kertas Tapi karena kebetulan Waktu aku SMP Kelas 89-nya udah pakai HP Jadi udah mulai terbiasa Oh tapi memang ada kendala Ketika Ya itu tadi ya Ketika Tiba-tiba terblokir Atau lowbed Tadi seperti itu ya Ternyata ada aja kendala Di digital ini Bapak Ketua OSIS Terima curhatan gak Dari teman-teman Dengan ujian Pakai Metode digital ini Terima Terus apa kata teman-teman? Apa ya Saya juga kalau misalkan keluar Sering keblok gitu Kan HP-nya Misalkan nih Tiba-tiba kekunci Kadang-kadang suka Males ke depan gitu Kan harus Kalau minta kodita harus ke pengawas Iya Sama saya Suka dibiarin dulu lah Saya duduk dulu Lehat dulu Baru nanti ke depan gitu Iya ya Ketika kita pakai ujiannya kertas Ya kalau misalnya Sambil diem gitu Tiba-tiba Screennya gak akan ke lock Karena paper ya Ada di dalam kertasnya masing-masing Tapi ketika modelnya digital Ya kemungkinan ada tadi Tiba-tiba layarnya kekunci Dan Yaudah otaknya kekunci juga Panik Ini sejak kapan sih Diterapkannya Ujian nasionalnya Atau USBN-nya ini Adalah menggunakan digital Teman-teman Sejak angkatan siapa Dua Dari mulai Tahun kemarin Tapi semester duanya Karena semester pertamanya Masih pakai kertas ya Iya Terus Tanggapan kalian gimana Ketika sekolah Men sosialisasikan Nanti semester depan Kalian ujiannya sudah Pakai Gadget masing-masing Bawa laptop Atau bawa tablet Gimana tuh Seneng juga sih Soalnya Emang kan Kalau misalkan Pakai gadget itu Kita ngurangin jumlah kertas Yang dikeluarin juga Nah Tapi Ada plus minusnya kan Masing-masing Nah Kita juga Seneng gitu Udah pakai gadget Dan Ini tuh Ujiannya udah di upgrade Kalau menurut aku Udah bagus gitu Pernah ngebandingin gak sih Sama teman-teman di SMA lain Natasha Apakah teman di sekolah lain tuh Masih pakai kertas aja gitu Terus dengan Kamu yang Menggunakan gadget ini Kayak gimana Ya Jadi sombong aja Jadi sombong aja nih Sekolahan gue tuh Lebih keren loh Dari sekolah Walaupun tiba-tiba Kalau ngelok Yaudah lah ya Pasrah aja Nambil nunggu Gitu Obrolannya makin seru nih Sobat V Kalau yang mau tanya Boleh di 0811 8155500 Teman-teman dari SMA 9 Bandung Bakalan cerita lagi Mengenai sekolahnya Tentang Exful dan juga Prestasinya Dan ada kegiatan seru lain Apa ya Selain tadi Ujiannya mereka Sudah pakai gadget Masing-masing Stay tune on www.pradio.net Gaya Juara www.pradio.net Gaya Juara Sekolah punya cerita Masih bareng teman-teman Dari SMA 9 Bandung nih Sobat V Daryl Ketua OSISnya Bawa teman-teman Dari Ex-School Broadcasting Ada sama Diang Natasha Dan juga Nova Ini Ex-School yang Sangat menarik Mereka datang keroyokan Kesini Harusnya mereka yang siaran Bukan Astrid loh Sobat V Ada yang mau cerita Tentang Ex-School yang kalian ikutin Ex-School Broadcast ini Ya Jadi di Broadcast ini Kita Udah Ada dari tahun 2011 Tapi dulu itu Kita belum Kayak siaran Kalau sekarang Kita tuh punya program siaran Namanya Voice of Nine Voice of Nine itu Mulainya dari 2017 Bulan Oktober Nah tapi Sempat juga berhenti Karena ada Pembangunan gitu kan Di sekolah Nah kita mulai lagi 2018an Terus waktu Waktu 2018an awal juga Masih kayak Banyak Keganggunya gitu Tapi Semenjak Sekarang Yang angkatan Yang tahun yang Angkatan aku Yang 2019 Ini dari Juli Udah mulai rutin Siarannya Kita cuman Kepotong Waktu Kelas 12 Ada TO Seminggu Sama Waktu kita PAS Kemarin Sisanya kita siaran terus Setiap hari Programnya apa aja sih Nova Yang ada di Voice of Nine ini Kita setiap Harinya Temanya tuh beda Temanya beda setiap hari Saya aja siaran Setiap hari Kalau tema beda Pusing deh tuh Seru nih kalian Temanya setiap hari Berbeda Ini siapa yang bikinin temanya Partinya THT Lalu Apa aja Temanya seperti apa Programnya seperti apa Hari Senin Hari Senin motivasi ya Ya hari Senin itu Ada motivasi Terus hari Selasa Tauka kamu Tauka kamu Hari Rabunya Indonesia banget Indonesia banget Kelakuan orang Indonesia tuh apa Atau Makanan Indonesia Biasanya makanan Gitu gitu Hari Kamisnya tuh tentang Info PTN Sama Hari Rabunya Hari Jumat Mundur hari Hari Jumatnya Hobi dan Minat Oke itu tema-tema Hariannya Terus yang diisi Sama kalian apa Nanti tuh Kita setiap hari Jumat kan Kumpul Untuk ngebahas Tentang Isinya yang bakal kita bahas Itu apa buat minggu depan Jadi Ide-idenya juga Dari kita Juga Jadi Di diskusiin Bareng-bareng Buat tema-tema Dari hari Jumatnya itu Sudah diperencanakan Untuk sepekan ke depan Iya Yang kalian bikin apa Naskah kah Atau Apa yang kalian bikin nih Sobatmi biar kebayang Ketika kalian punya Broadcasting di sekolah Yang mereka harus lakukan Itu apa sih Judul Apa sih Kita bikin naskah Jadi kan kita Pas siaran Kita bikinnya Kita siarannya Dari naskah yang kita bikin sendiri Di naskahnya itu Ada opening Terus Ada info Ada ILM Sama closing Dari infonya Kita kan Sudah yang didiskusiin Dari hari Jumat Jadi kita bikin infonya Dari situ Sama Iklan layanan masyarakatnya Kita bikin sendiri juga Ini kalian Siarannya Setiap hari Setiap jam Berapa kah Kalau kita kan Siaran dari Senin Sampai Jumat Kita siaran Tiga kali sehari Kayak minum obat Kalau kita siaran Pagi Pagi itu Sebelum masuk sekolah Jadi kita siaran itu Jam 6.30an Kita udah mulai siaran Sampai Terus Urasinya berapa lama 15 menit Sampai 6.45 Terus Pas istirahat Kita juga siaran Istirahat itu kan Jam 9.45 Kita siaran juga 15 menit Sampai jam 10 Terus sama Pulang sekolah Pulang sekolah Pulang sekolah Pulang kalian siaran Iya Jadi nemenin yang lagi dijemput Itu nungguin Kita temenin Itu setengah tiga Kita biasanya 20 menitan Setengah tiga 14.30 Ini 20 menit Lebih lama Kayaknya yang Pulang sekolah Standby-nya harus lebih lama Bagi yang lainnya Setiap hari Jadwalnya beda-beda Atau gimana nih Plotting jadwalnya Untuk kalian siaran Kita setiap harinya Beda-beda Orangnya Udah ada jadwalnya juga Ada yang kedapatan Seminggu dua kali Ada juga yang Kedapatan seminggu sekali Ada berapa banyak sih Yang ikutan ex-school Broadcast di sekolah Kalian? Kalau buat sekarang Itu ada 20 20? Lumayan nih ya Kalau untuk plotting jadwalnya Udah gak usah deg-degan Pasti nih ada yang bisa siaran Terus produksinya sendiri Siapa yang ngurusin ya Teman-teman? Ada aku Aku Jadi sama Naufal Jadi tiap hari Kita yang nemenin orang siarannya Sama nyiapin buat Kesiapan siarannya Kan harus muter lagu juga kita Jadi kayak masuk-masukin lagunya Terus Bagi tuh nyiapin orangnya juga Sama Kalau misalnya ada info tambahan Biasanya Gurunya Atau teman-teman Yang ada Misalnya kehilangan jaket Pengen diumumin Bilang ke kita Nanti kita sampein ke penyiar Suruh penyiar Sampein juga ke semuanya Menarik ya Ini sapa salam buat Gemetan di kelas belah Bisa disampein gak? Bisa Kalau kita open request lagu Oh gitu? Iya Bisa Waktu itu juga banyak yang Lagu ini buat Seseorang dari kelas ini Nah ini siarannya itu bisa didengerin sama Orang luar Atau cuma didengerin di sekolah aja? Kita cuma bisa didengerin sama Di sekolah doang Lewat dari audio-audio Yang ada di kelas Menarik Pak Ketua OSIS Gimana kegiatan broadcastnya Teman-teman di Voice of Nine ini? Banyakkah Antusiasnya Atau Ketua OSIS sendiri Sudah punya tantangan Kalian jangan cuma Siaran doang di sekolah Tapi bikin apa Kayak gitu? Iya sih Kemarin Juga aku Apa Minta tolong Untuk Ke anak broadcast Jadi gak Selain Lewat Suara Mereka juga Kan di sekolah itu ada Mading Mading itu Emang Kurang Tertata Jadi biar Anak-anak sebenarnya juga Oh ini itu karya Anak broadcast Voice of Nine Aku juga pengennya gitu Tapi kalau misalkan Antusiasme dari Anak-anaknya Bagus sih Jadi kalau ada lagu-lagu yang Ngehits gitu misalnya Sampai goyang-goyang Atau gimana Di kelas gitu Penting soalnya ya Ketika kalian happy Ada di sekolahan Jadi belajarnya juga Makin semangat Iya Ya gak sih Ketika udah mulai ngantuk gitu ya Kewaannya pengen jajan Mulu Ke sekolah tujuannya adalah jajan Bukan belajar gitu Ada hal menarik apa lagi nih Di sekolahan kalian teman-teman Hal menarik Apa ya Di tahun 2019 ini nih Kita kan udah mau closing 2019 nih ya Daryl Iya Ada event apa yang sudah dilakukan Di tahun 2019 ini ya 2019 ini Alhamdulillah Terakhir kita itu Ada kayak semacam Pra-event gitu Dari Hood Sembilan Pra-eventnya Ulang tahun sekolah kalian Iya Oke Kemudian ada acara maulid nabi Dari Sorohanian juga Jadi ngundang Ustadz Yang Yang bisa Apa ya Ngasih Tausia Ke kita gitu Untuk Gimana ya Mengingatkan juga Keluarga Sembilan Bahwa Kita tuh sebagai manusia Apa ya Harus ingat juga Karena akhirat Dan lain sebagainya Dan Dua bulan terakhir itu Kita Alhamdulillah udah Ngelaksainain Liga Bola Sembilan Ini pertandingan lawan Siapa ya Ya antar kelas Antar kelas Di sembilan gitu Kemudian Pertandingan basket SMPC Jawa Barat Alhamdulillah Kita juga udah ngadain Terus Hari Bahasa Ibu Hari Bahasa Ibu Internasional Jadi kita Ngadain lomba kayak Borangan gitu Borangan tuh Ngabodor sorangan Jadi stand up Stand up komedi Bahasa Sunda Kesian ya Sorangan dia ketawa sendiri Dia bikin materi sendiri gitu Terus Kemudian ada Mocha Mojang Jejaka Itu kayak Sistemnya fashion show gitu Untuk keluarga sembilan Kemudian Alhamdulillah Segitu sih Oh porak terakhir Itu kapan? Porak Porak itu Habi tang Kemarin tuh Tiga bulan terakhir Aku gak salah Oke Sama Nanti Dua semingguannya lagi Sekarang Mau ngadain lagi porak Yang angkatan aku Yang angkatan aku gitu Setiap Bulan sepertinya Padat nih ya Padat Giatannya teman-teman Ada event yang selalu Ditunggu-tunggu gak sih Sama teman-teman Dari SMA Sembilan Bandung Biasanya sih Yang ditunggu-tunggu Pastinya perayaan Ulang tahunnya sembilan Kenapa tuh Ditunggu-tunggu banget? Soalnya Ada pensi gitu Jadi kita ngadain acara Anak-anak asisnya Ngadain acara Terus Orang-orang yang Kayak punya Bakat nyanyi Dia nyanyi gitu Ngisi Terus Kita juga Waktu itu Ngundang juga Ada band gitu Terus jadi Banyak ditunggu-tunggu nya Karena seru aja gitu Dan ini untuk Teman-teman di SMA Sembilan aja Atau boleh untuk ngomong? Kalau kita sembilan doang Kalau yang kemarin tuh Emang untuk anak sembilan Nah Rencananya tuh Tahun depan Kita mau Bukanya yang Warga luar juga Bisa nonton gitu Wah Nah ini PR berikutnya ya Untuk teman-teman Gimana bikin event Yang untuk masyarakat umum Kalau yang kemarin Tantangannya yaudahlah ya Teman-teman seneng Yaudahlah kita happy-happy aja Menarik nih Sobat P Obrolannya masih berlanjut Di part terakhir nanti 0811-8155-500 Kalau yang mau tanya-tanya Tentang SMA 9 Bandung Eits jangan lupa juga Follow Instagram At osis9bdg Dan juga At sman9bandung Sobat P Yang pengen tau Seperti apa sekolahnya Bisa langsung cek aja Stay tune on www.pradio.net Gaya juara Stay streaming At pradio.net Tetap dengerin halo sekolah Bareng Astrid Di www.pradio.net www.pradio.net Gaya juara SMA 9 Bandung Teman-teman Dari broadcast Expo broadcast Pagi hari ini Bercerita mengenai Kegiatan yang ada di sekolahannya Daryl sebagai ketua osis nih Kayaknya ngawal teman-teman semuanya Sambil bercerita Dari sejarahnya yang ada Sejak tahun 1957 Sekolahan ini adalah Namanya SMA 6C Bandung Sobat P Barulah di tahun 1975 Berubah menjadi SMA 9 Bandung Untungnya sih deket Dari rajiman Jadi mereka bisa lebih pagi Kesini dan ngobrol-ngobrol Sama Astrid juga Daryl, Salma, Diang, Natasha Dan juga Noval Ada kegiatan menarik Apalagi sih di sekolahan kalian Yang bisa diceritain Kesobat Pismuanya Jadi SMA 9 tuh Ada program Buat kelas 12 Itu tuh Kunjungan ke Baduy Kunjungan ke Baduy Iya Itu tuh sebenarnya Programnya buat Kalau buat anak IPS Wajib Soalnya kan buat Penelitian sosial Dan tugas sosiologi gitu Oke Dan anak IPA juga boleh Boleh ikutan juga Boleh ikutan Boleh banget justru Buat Kita tuh Apa ya Belajar gitu loh Budaya Dan kehidupan di kota Dan kehidupan di Yang bener-bener Di satu Gimana sih Yang bener-bener tradisional Gimana sih Iya gitu sih Itu kapan Itu nanti Bulan Desember Iya Minggu depan Minggu depan Iya Sembilan Tanggal sembilan Itu persiapannya kalian sendiri Sudah sejak kapan Persiapannya Bulan kemarin ya Ya Kayak dikasih tau Peralatan Bawaannya apa Gitu Sudah dikasih tau Jadi bulan-bulan kemarin juga Apa yang harus dipersiapkan Ketika untuk berangkat ke Mana tadi Ke Baduy Ke Baduy itu Apa net Sendal jepit ya Iya Sendal jepit itu perlu Terus Sepatu gunung Eh sendal gunung Eh Sepatu gunung Sendal gunung Baju Seperlunya Terus Makanan buat Tiga hari dua malam juga Oh Jadi tiga hari dua malam Makan Kesegisana gitu ya Iya Kita yang buat Iya kita yang buat Jadi Bawa Bahan mentahnya Apa sih yang dilakuin disana Sama teman-teman nantinya Yang bakal dilakuin itu Nyampe sana tuh Ya penelitian Iya Terus hari keduanya Dari Baduy luar Kita jalan ke Baduy dalem Iya Merhatiin kegiatan orang sana tuh Gimana sih Kayak Ya Penelitian sosial aja gitu Dari segi budaya Alam Gitu Hasilnya nanti dibuat apa Hasilnya didokumentasiin Dibikin Dokumentasi video Itu tuh dibagi kelompok Ntar satu kelompoknya tuh lima orang Oke Dengan tema-tema yang berbeda Ada yang ngebahas makanan Eh ada yang ngebahas makanan Terus rumah Terus Tenun Tenun Pertaniannya gimana Oke jadi setiap kelompok punya tugas masing-masing gitu ya Gak cuma datang kesana Terus cuman yaudah kita perhatiin aja Terus ngapain diperhatiin aja gitu Gak kayak gitu ya Ada tugas-tugas yang kalian harus achieve juga Dari segi kerajinannya Alamnya disana seperti apa Kegiatan sosialnya juga gitu ya Iya betul Tiga hari dua malam Itu mas sebentar atuh Kurang lama Kurang lama Biayanya nampak Jadi pihak sekolah ini mengajak peserta didik di SMA 9 Bandung Untuk berkegiatan mengisi setelah PAS semester gajil ini Iya betul Jadi daripada mereka kemana-mana gitu gak jelas Daripada kemal mending kita ini belajar ke alam gitu kan Oke Kegiatan ini sudah rutin dilakukan setiap tahun atau ini baru tahun pertama? Ini udah rutin jalan 12 tahun ya Ntar Wow 12 tahun ya Jadi tahun-tahun sebelumnya pun Lokasinya kemana aja tuh? Atau di tempat yang sama? Di tempat yang sama tetap Dengan pembelajarannya apa yang berbeda dong dari tahun ke tahun? Yang beda paling cara Tiap orang cara ngambil dokumentasi dan informasinya sih Informasinya kan beda-beda pasti beda gitu Paling itu doang sih Tapi tetap caranya mah sama Ada yang sudah pernah mengikuti kebaduy tahun sebelumnya? Siapakah? Belum? Belum semuanya? Wah ini mah patut harus ikut semuanya kalau kayak gitu ya Berangkat loh semuanya kalian Jadi pengen tahu nih Sobatmi semuanya Apa yang dihasilkan ketika kalian sudah datang langsung Dan merasakan tuh 3 hari 2 malam ada di sana ya Ada kegiatan apa nih untuk 2020 teman-teman di OSIS Daryl? Ada planning apa yang bisa dibagikan ke Sobatmi? Planning kedepannya ini ya Planning kedepannya paling kita yang tadi acara HUT 9 itu Karena emang itu tuh kayak puncak acaranya Dan nanti kita sebar info selanjutnya untuk gimana sih caranya Biar luar warga sembilan juga bisa nonton untuk ke acara itu Sejauh apa nih persiapannya? Udah berapa persen deh kalau misalnya kamu bisa dalam bentuk presentase? Persen 25 persen Oke kapan sih kira-kira di tahun depannya? Tanggal 10 Oktober 10 Oktober? Iya Masih cukup waktunya ya Jadi siap-siap juga nih kali-kali aja gitu ya Yang dengerin ada yang pengen wah kayaknya bisa nih Yumbang, band gitu ya Jadi pendukung acara bisa banget berarti Kalian punya kontak lewat Instagram, lewat social media lain Yang bisa dikontak sama Sobatmi gak nih teman-teman? Kalau ngekontak bisa lewat di yang itu aja Yang Osis 9 itu Di Instagram Iya Instagram Instagramnya di at Osis 9 BDG Iya Jadi Osis 9 nya tetap ditulis S-A-M-B-I-L-A-N gitu ya Sobatmi dan BDG Itu kalau pengen tahu semua kegiatan yang ada di SMA 9 Bandung Iya Kalau Instagramnya sekolah adakah? Yang tadi SMA 9 Bandung SMA 9 Bandung Wah ini dia kalau misalnya kalian pengen tahu Atau pengen sharing Sesama rekan-rekan Osis gitu ya Bisa langsung kontak aja juga Di SMA 9 Bandung Iya Oke itu Instagramnya gampang sekarang mas Semua kontak-kontak tinggal DM Miminnya aja gitu ya Terima kasih teman-teman Kalau ada yang mau disampaikan lagi Untuk Sobatmi semuanya yang bisa menginspirasi Adakah yang mau bersuara? Lima, empat, tiga, dua, satu Kayaknya lagi stres semuanya pagi hari ini Padahal udah selesai ujian loh kalian mikirin apa sih Kongrets ya untuk teman-teman yang sudah beres PAS-nya di semester ganjil ini Semoga raportnya bagus Amin Jadi liburannya tenang gitu ya Jadi gak usah gak hulung Udah semester depan Biarin aja semester depan dimulainya ya Makasih Daryl Makasih Salma, Diang, Natasha Dan juga Noval Sukses ya buat kalian Astrid masih nemenin Sobatmi semuanya Sampai dengan jam 11 Jangan kemana-mana Stay tune on www.pradio.net Gaya Juara Sampai jumpa